Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali adalah minggu ke-12, kita masih punya 2 minggu pertemuan untuk sebelum kita menuju UAS. Nah, disini saya ingin menyampaikan ketentuan final project untuk mata kuliah multimedia lanjut yang harus teman-teman nanti penuhi dan dikumpulkan di jadwal ujian semester nanti. Baik, untuk ujiannya nanti sifatnya adalah kelompok dan kemudian untuk jenis videonya yang akan dibuat nanti adalah video profil. Nah, untuk ketentuannya seperti apa nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, untuk video konsepnya nantinya, teman-teman bisa mengambil salah satu benda atau produk yang di sekitar Anda sekalian. Jadi tidak harus yang komersial tidak masalah, yang penting produk atau benda itu punya sesuatu yang bisa diceritakan. Ataupun kalau teman-teman punya produk atau jasa yang bisa kalian ceritakan juga tidak masalah pakai punya kalian sendiri. Kemudian, ada narasi dari benda ataupun sampel ataupun produk yang nantinya akan kalian jadikan sebagai video profil. Jadi tidak semata-mata hanya di shoot, kemudian di edit, kemudian ditayangkan. Enggak. Tapi harus ada narasinya. Nah, nanti karena ini sifatnya berkelompok, mungkin bisa dibagi-bagi gitu ya untuk tugasnya seperti ini. Mungkin ada yang jadi daber, mungkin ada yang jadi penulis naskah, mungkin nanti ada yang jadi editornya gitu ya. Jadi semuanya harus masuk di dalam kredit title yang nantinya akan ditayangkan di akhir video gitu ya. Untuk durasinya sendiri, disini ada maksimal 2 menit. Jadi teman-teman mengambil video itu atau video akhirnya itu paling-paling banter itu ya 2 menit gitu ya. Tidak boleh lebih dari ini. Karena apa? Ya, nanti untuk mencapai 2 menitnya apalagi kondisi yang seperti ini itu mungkin merupakan effort sendiri gitu ya buat teman-teman. Maka disini saya akan memberikan batasan maksimal untuk durasinya. Jadi tidak terserah teman-teman yang nantinya tidak terkontrol untuk durasinya. Kemudian yang selanjutnya, format videonya harus mp4. Kemudian resolusinya adalah 720p. Tidak boleh di atasnya. Intinya supaya ringan aja sih. Kita ambil yang HD yang standar aja yang 1280x720. Kemudian semua anggota kelompok harus memiliki peran di situ. Jadi tidak boleh ada yang tidak berperan di situ. Semuanya harus berperan. Kemudian cantumkan credit title di akhir video yang kalian buat dengan informasi dan jobdesk masing-masing anggota. Contoh, CX sebagai sutradara, CX sebagai penulis naskah, CX sebagai kameramen kayak gitu ya. Jadi harus ada informasinya. Jadi tidak boleh nganggur CX sama dengan tidak ada jobdesknya. Kalau namanya tidak masuk ke dalam credit title itu, maka nanti teman-teman tidak akan masuk ke dalam penilaian yang akan saya nilai nantinya. Kemudian selanjutnya, upload ide dan konsep dalam pembuatan video profile yang kalian buat. Jadi ide dan konsepnya itu nanti kalian sampaikan. Mungkin kalau teman-teman pas meeting gitu ya, kalian record kemudian itu sebagai bukti ide ataupun konsep kalian dalam membuat sebuah video profile benda tersebut, itu tidak masalah. Jadi tidak perlu yang ditulis tangan rapi, kemudian diceritakan dari A sampai Z, tidak perlu. Jadi cukup kalian berinisiasi untuk meeting ataupun ada coret-coretan, itu sudah kita anggap sebagai ide dan konsep dalam pembuatan video profile yang kalian buat. Oke, selanjutnya contoh ide dan konsepnya. Nah, contoh disini saya akan memberikan ide dan konsepnya itu contohnya seperti apa sih. Contoh teman-teman disini mengambil sebuah produk minuman berkemasan ya, yang bisa kalian ambil dari pasaran yang ada atau kalian membuat sebuah brand sendiri yang nantinya mungkin ke depannya akan kalian tampilkan gitu ya. Contoh teman-teman punya pandai atau pinter membuat kopi gitu ya, nanti kopinya bisa dikreasikan dengan bentuk atau jenis yang seperti apa, kemudian nanti kalian labeli sendiri brandnya, itu tidak masalah gitu ya. Jadi nanti bagi-bagi tugas aja diantara kelompok itu siapa yang untuk narasinya, siapa yang untuk, tapi kalau untuk ide dan konsep ini harus sesuai dengan kesepakatan kelompoknya gitu ya. Jadi tidak boleh nanti yang si AO saya ingin buat ini, si B untuk membuat ini, si C dan si D dan selanjutnya. Jadi nantinya ada beberapa ide. Nah, dari beberapa ide nanti, beberapa ide itu nantinya disatukan dan dijadikan satu ide yang benar-benar fix yang nantinya kalian gunakan. Nah, contoh disini produk minuman berkemasan apapun itu, merknya apapun itu bentuknya, yang penting masih dalam. Bentuk yang bisa diceritakan. Bahkan kalian membuat sendiri pun tidak masalah gitu ya, walaupun itu tidak beredar di pasaran, tidak masalah, yang penting ini ada dulu aja. Kemudian selanjutnya, cari konsep yang gampang dan mudah dimengerti. Nah, kalau kita perhatikan di video yang sebelumnya, bahwasannya video profil itu banyak bentuknya gitu ya. Ada yang berupa PDF, ada yang berupa, jadi ada yang berupa dokumen gitu ya, dokumen, ada yang berupa video gitu ya, ada yang berupa video gitu ya. Contohnya, ini gambar video gitu ya, ada yang berupa video, ataupun ada juga yang bersifat teks gitu ya, buku gitu ya. Nah, kita ambil yang ini ya, kita ambil yang video. Kita ambil yang video. Kemudian, untuk menyajikan dalam video ini, supaya gampang dan mudah dimengerti, teman-teman harus melihat tatanan konsep yang sudah pernah kita sampaikan di video sebelumnya, atau di pembahasan kita sebelumnya. Itu, silahkan dicermati lagi, intinya dibuat semudah mungkin dan sefamiliar mungkin, supaya kalau pas melihat videonya itu, oh itu mudah dimengerti gitu ya. Nah, nanti apa bedanya dong dengan iklan? Enggak, nanti kalau kita tidak mengarah ke iklan, tetapi lebih ke profil spesifiknya gitu ya. Kalau ikan kan hanya memasarkan gitu ya, tetapi kalau ini lebih ke kapan berdirinya, sejarahnya seperti apa, pembuatannya seperti apa, pokoknya informasi yang lebih lengkap itu ditanyakan dalam sebuah video profil. Dan tentunya, durasinya ingat, 2 menit aja gitu ya, jangan lebih-lebih. Kemudian, mulailah dari informasi dasar. Bisa dikatakan informasi dasar itu seperti apa? Mungkin dari pemilihan namanya dulu ya, dari pemilihan namanya dulu. Nah, ini namanya apa? Kemudian, setelah namanya dapat, kita breakdown lagi nih. Dapatnya dari mana? Atau sejarahnya seperti apa? Historinya seperti apa gitu ya? Nah, sejarah. Kemudian di breakdown lagi nih, sejarah seperti apa? Kemudian, lokasinya di mana nih? Nah, kalian ceritakan aja. Dan seterusnya, dan seterusnya sampai nanti ketemu pokok bahasan yang menyatakan bahwa, Oh, ini adalah sebuah brand X atau brand Y, ataupun brand Z, ataupun yang lainnya. Jadi, keep simple aja, jangan, apa namanya, terlalu memikirkan yang, oh kok kayaknya susah banget ya. Enggak, nanti kalau udah jalan, mesti ide itu akan keluar, apalagi kalau mendekati hari pengumpulan gitu. Biasanya, langsung selesai gitu ya. Nah, kemudian untuk teknisnya, silahkan bisa diatur, kalian bisa bermain dengan file yang kalian letakkan di drive, membuat satu drive gitu ya. Yang isinya nanti bahan-bahan pokok yang akan kalian jadikan eksekusi di editing nantinya gitu ya. Kemudian, selanjutnya, ceritakan sejarah dan proses yang bisa diambil dari berbagai sumber. Dan ini, kalaupun teman-teman terpaksanya membuat brand-nya itu dari, mengambil brand-nya itu dari yang sudah beredar di pasaran, teman-teman boleh mengambil dari beberapa sumber, seperti contohnya, sejarahnya gitu ya, contoh berkembangnya, contoh saing dagangnya, ataupun yang lainnya itu teman-teman boleh mengambil dari sumber yang tentunya valid gitu ya. Nanti teman-teman bisa mengambil dari berbagai sumber gitu ya, untuk informasi dari sejarah, proses, ataupun yang lain-lainnya. Tapi kalau kalian punya sendiri, lebih enak ceritakan apa yang ada tentang video profil benda yang kalian gunakan gitu ya, ataupun produk, ataupun jasa yang kalian gunakan atau kalian punya, itu lebih enak gitu ya. Kemudian, closing dengan tagline kalian yang dapat dari produk gitu ya, jadi tagline itu nanti wajib gitu ya, tagline. Nah, biasanya tagline itu kan sebagai pengingat-ingat untuk kita sebagai mau melihat produk itu, kalau, contoh ini minuman X gitu ya, di mana-mana, apa gitu, atau apa namanya, punya sesuatu yang mudah diingat lah, kalau itu ya ada brand yang teh botol X gitu ya, nah itu, itu mempunyai tagline yang khusus gitu ya, ataupun stasiun-tasiun TV, ataupun jasa-jasa produk, itu kan biasanya punya tagline, contohnya tagline-nya semangat dalam berkarya, ataupun hasilkan kreasi yang apa, nah kayak gitu, carilah tagline-tagline atau closing-an yang itu nantinya mudah diingat oleh penonton. Oke, nah, triknya cuma simpel seperti itu, dan semoga teman-teman bisa dimengerti, dan kalaupun nanti ada sesuatu yang belum jelas, teman-teman bisa tanyakan langsung ke saya. Oke, terima kasih, semoga, oh iya, waktu pengumpulannya masih lama tentunya, nanti tunggu informasi selanjutnya, tetapi teman-teman masih punya waktu sekitar 2 minggu untuk pengerjaannya, jadi, silahkan tetap jaga, jangan berkumpul-kumpul gitu ya, silahkan tetap dijaga sosial desainnya, kemudian, dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Oke, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pengumpulan final project-nya di Mata Kuliah Multimedia Lanjut, dan sampai jumpa. Terima kasih.